saya hampir setiap hari kesemutan dari pantat sampai kaki waktu senam berbaring sambil angkat-angkat kaki bahasa saya kram apakah saya bisa ikuti senam terus bukan apa-apa yang bisa ikuti kalau mau sembuh harus ikuti jadi orang-orang kram itu berarti ada masalah dengan saraf tepi maka harus olah ngefas pertama bimbo untuk energinya lancar tapi jangan bimbo terus harus olah nafas serial MBSR, MBCT harus olah nafas serial yang nafas pelan seperti tarik 8, buang 8 nanti lama-lama bisa tarik 10, buang 10 lama-lama bisa tarik 15, buang 15 kalau bicara penjelasan ilminya dan jurnalnya gunanya masing-masing tarik lepas sekian detik sudah saya sarankan ikut kelasnya Mas Gunggung, OMG olah nafas ritme itu murah kok cuma sekian ratus ribu ada kelas, nafas, dasar lalu ini, ini itu detail banget tapi yang pasti saya pun juga dulu kesemutan dan kram jalur kiri waktu olah nafas bimbo itu belum sembuh olah nafas bimbo saya turun banyak luar biasa dari gula darah turun ke bawah teman-teman menyum kista kanker dengan bimbo misalnya hemoglobin naik luar biasa dari istri saya sendiri dari hemoglobin sekitar 10-11 hanya dengan 1,5 bulan hemoglobin sudah 14-15 terakhir camp dites 15, sekian itu setelah 3 bulan tanpa makanan khusus makanan khusus penambah darah itu kan maksudnya wah, jus jambu merah jus minum beet nggak pakai jus-jusan makan seperti biasa normal menu sehari-hari maka hemoglobinnya naik luar biasa memang bimbo itu kuat banget untuk metabolisme menaikkan hemoglobin lalu yang nyeri sana-nyeri sini pegel sana-pegel ke sini nah itu bimbo dua juga luar biasa waktu istri saya sakit lutut maka sakitnya luar biasa saya bilang nggak usah minum obat anti-sakit obat diabetes obat kolesterol yang lain-lain itu nggak merusak ginjal itu nggak apa-apa tapi obat anti-sakit nah itu bahaya buat ginjal tapi sakit nggak tahan olah nafas bimbo aja maka dengan cepat sakitnya hilang apalagi itu berhantu dengan kompres karena bimbo dua ataupun kompres es batu kompres itu sama-sama menaikkan interleuten 10 tapi ketika bicara kesemutan nah anda olah nafas bimbo aja yang tadinya nggak apa-apa malah bisa kesemutan ya waduh kesemutan di pipi kesemutan di hidung tapi itu biasa karena kesemutan itu bisa karena pembuluh darahnya mulai melentur ya ketika mulai melentur melentur atau afeoli terbuka ya di sel di tubuh ini maka mulailah kesemutan di sana-sini itu biasa ya tapi kalau misalnya nggak olah nafas masih kesemutan juga nah itu masalah saraf tepi jadi kalau pas olah nafas kesemutan di pipi pukul-pukul aja ya tangan pukul-pukul tapi udah berhenti olah nafas kok lagi duduk kesemutan mau gerak kesemutan kaki mau digerakkan misalnya ini kaki lagi diangkat pas mau dibuang sampai cepruk kaku kram itu bukan itu ada masalah dengan saraf tepi nah itu harus olah nafasnya kombinasi dari maksudnya diabetes medium kista liver kanker ginjal ya semuanya olah nafas harus kombinasi pagi sebelum makan bingkhof pagi bingkhof lalu malamnya seperti hari ini tadi sebenarnya itu olah nafas buat malam hari atau sore hari ketenangan batin ini mesti imbang ya imbang nah itu nanti baru kram-kram dan kesemutannya hilang saya dulu gak bisa duduk bersilah 10 menit gak bisa umur masih 35 apalagi waktu saya umur 35 saraf tejepe dua lumbal duduk bersilah 5 menit udah kesemutan geringingan kesemuanya kaki bisa kram-kram saya umur 35 kemana pergi sel grup komsel saya duduk di kursi lansia sekarang saya bisa meditasi duduk olah nafas bersilah mau satu jam gak masalah sembuhnya lewat mana olah nafas kombinasi Wim Hof dan MBSR nah MBSR itu senam tadi itu termasuk MBSR jadi MBSR itu tidak hanya olah nafas jadi ketika body stretching jadi kalau yang kram-kram apa saya boleh ikut lanjut senam terus bukan boleh harus anda harus senam terus setiap hari paling gak 30 menit setiap hari jangan 2-3 di sekali setiap hari tapi supaya aman gerakannya pelan-pelan jadi kalau misalnya ada masalah kram tangan sebelum senam itu tangannya digerak-gerakin dulu baru nanti gerakan tangan kaki bangun tidur sering kram-kram makanya kakinya digerak-gerakin dulu kalau bangun tidur begitu bangun tidur kakinya diputer-puter sama juga mau body stretching tadi mudah mulai berbaring sambil nunggu persiapan apa-apa itu digerak-gerakin baru mulai angkat kaki atas buang samping jadi justru menyembuhkan kram-kram itu dengan senam senamnya bukan senam olahraganya renang bagus renang bagus kalau saya punya kolam renang sendiri istri saya makanya rajin berenang karena memang di Bintaro Sektor 1 itu di Bumi Bintaro Permai itu spot club ada keluarga renangnya saya beli dan kita buka buat umum istri saya rajin berenang renang bagus banget buat orang-orang yang suka kram kalau misalnya aduh bayar lagi pergi lagi basah lagi mandi lagi keramas lagi akhirnya ada kaporit rambutnya kaku yaudah body stretching ini setiap hari kalau pengalaman yang lain-lain sih dalam sebulan dua bulan yang tadinya bertahun-tahun kayak kram itu gak hilang-hilang ya hilang udah sembuh jadi pertanyaannya bukan apa saya boleh apa saya bisa ikut senam bukan bisa apa tidak mau sembuh apa enggak kalau mau sembuh maka Anda harus body stretching setiap hari supaya nanti kram-kramnya sembuh hilang kebas-kebasnya sembuh yang suka kering-kingan sembuh enak dulu saya sering banget jalur kiri maka caranya sembuh adalah dengan lenturkan badan lenturkan salaf selamat menikmati